Halo, po, mengakabah bayan. Halo, teman-teman. Selamat tinggal. Sejakat, bang. Apa kabar, saudara-saudari semuanya? Selamat datang di NIA Gulban News bersama saya, Colin, reporter Bahasa Indonesia. Berikut adalah berita minggu ini. Sekolah pekerja migran resmi diluncurkan dan mempromosikan pengetahuan mengenai pendidikan kesehatan. Ganti kartu aksuransi kesehatan baru sebelum mengajukan aksuransi dengan nomor ARC baru. Penduduk baru harus memperhatikan perlindungan hak-hak konsumen. Paket belajar program Buenhos mendapat penghargaan Good Design. Sekolah pekerja migran resmi diluncurkan dan mempromosikan pengetahuan mengenai pendidikan kesehatan. Pemerintah Kota Taipei mengadakan upacara peluncuran Sekolah pekerja migran Kota Taipei. Sekolah pekerja migran bukanlah sekolah dengan kampus tetap. Sebagai gantinya, akan diadakan kelas tetap muka atau pembelajaran secara online. Sekolah pekerja migran juga memasukkan pengetahuan kontrasepsi ke dalam kurikulum kedokteran keluarga. Ganti kartu aksuransi kesehatan baru sebelum mengajukan aksuransi dengan nomor ARC baru. Baru-baru ini, beberapa pekerja migran menggunakan nomor ARC baru untuk mengajukan asuransi, akan tetapi ditolak. Badan Jaminan Kesehatan Nasional menyatakan bahwa jika Anda ingin mengajukan dengan nomor ARC baru, Anda harus mengganti kartu asuransi kesehatan yang baru terlebih dahulu. Saat memperbarui, kartu asuransi kesehatan baru harus membayar 200 dolar Taiwan. Tetapi jika Anda mengajukan asuransi dengan nomor ARC lama, Anda dapat menggunakan kartu asuransi kesehatan lama Anda. Penduduk baru harus memperhatikan perlindungan hak-hak konsumen. Pemerintah Taiwan mengeluarkan kupon lima kali lipat untuk mendorong masyarakat membeli barang. Penduduk baru yang memenuhi syarat juga dapat menerimanya. Staff Departemen Imigrasi mempromosikan pedoman hak dan kepentingan konsumen kepada penduduk baru. Meningkatkan kesadaran penduduk baru akan hak konsumsi mereka sendiri. Paket belajar program Buen House mendapat penghargaan Good Design. One Forty mengadakan program Buen House untuk membantu pekerja migran berintegrasi ke dalam masyarakat Taiwan. Mengirim paket pembelajaran bahasa Mandarin khusus untuk pekerja migran agar mereka dapat belajar dengan gratis. Pekerja migran juga dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan desain dari program ini juga baru saja memenangkan penghargaan desain dari Jepang. Terima kasih telah menonton!